Intro Salah satu ciri khas manusia adalah berharap, mempunyai harapan. Setiap saat kita berharap dan semua tindakan kita bernafaskan harapan. Kita sekolah, bekerja, melayani, melakukan berbagai aktivitas dengan harapan semua yang kita kerjakan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Saat seseorang jatuh sakit, ia berharap bisa lekas pulih. Setiap hari kita berdoa, meminta tolong, mencintai, mendidik, karena tahu Tuhan dan sesama kita manusia bisa diharapkan, bisa dipercaya dan dapat diandalkan. Setelah menanti selama dua tahun, apa yang kita harapkan mulai tampak, pandemi semakin teratasi. Setiap kali seseorang berulang tahun, ia melakukan make wish, memanjatkan harapannya di dalam hati, lalu lilin dipadamkan, lagi-lagi sebagai simbol harapan supaya yang diinginkannya itu dapat terkabul. Saat menghadapi rupa-rupa kesukaran, kita bertahan, karena harapan, masalah akan terpecahkan pada akhirnya. Kebahagiaan akan datang, semua akan berlalu. Kita memikul salib karena berharap kita bisa ikut bangkit dan menang bersama dengan Kristus. Dan tak terhitung lagi banyaknya harapan yang memenuhi hidup ini. Apapun wujudnya, harapan memiliki tiga makna. Harapan berisi tiga arti. Yang pertama, harapan berarti keinginan, hasrat. Kita mengharapkan sesuatu berarti kita mengingini sesuatu. Kita ingin memiliki sesuatu. Yang kedua, harapan berarti menunggu atau merindukan, menanti sesuatu. Mengharapkan sesuatu berarti menanti atau merindukan sesuatu datang atau terjadi. Yang ketiga, harapan berarti keyakinan, menaruh percaya pada seseorang atau sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kita berharap pada orang tua kita karena kita tahu mereka adalah sosok yang bisa diandalkan. Kita berharap kepada Tuhan, kita memanjatkan doa kepadanya karena tahu Tuhan dapat diharapkan pertolongannya. Harapan mengacu ke masa depan, harapan adalah tanda kita terus hidup, kita tetap hidup.